Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih mari kita berdoa Damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari roh kudus amin Bapak Ibu di Senin 7 November 2022 di pagi ini kita bersyukur kita disapa oleh firman Tuhan dari Roma pasal yang kedua ayat 16 Demikian firman Tuhan Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kesombongan rohani yang mengatakan atau yang berbuat melakukan seolah-olah Bahwa sesuatu atau satu suku yang bisa atau yang diselamatkan oleh Allah Mengeksklusifkan imam tersebut adalah hal yang tidak benar dan yang tidak berkenan di hadapan Allah Mengatakan bahwa hanya sukunyalah yang diselamatkan oleh Allah Dan mereka lah satu-satunya yang tahu akan kebenaran dan yang disukai atau tidak disukai oleh Allah Inilah yang dikritik oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Mengeksklusifkan iman percaya Mengeksklusifkan suku tertentu di hadapan Tuhan Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Paulus mengatakan melalui berdasarkan firman Tuhan Bahwa setiap manusia baik kulit hitam maupun putih Agama yang di anud yang percaya kepada Tuhan Yang yakin dan mau dibaptis semeja dengan Allah Itulah yang diselamatkan Orang yang mau percaya kepadanya Dan mau mengikuti teladan dalam perbuatan kepadanya Jadi tidak ada pembedaan suku maupun status sosial Inilah hal yang sangat jelas dikritik oleh Rasul Paulus Setiap orang bila suatu saat bunyi sang kekalah Kita dengar Kita mempertangguh jawabkan sendiri Apa yang sudah kita perbuat di hadapan Allah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Ada juga Orang yang berbuat baik Sebenarnya tidak berasal dari hatinya yang tulus Hal ini juga diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Mengenai diri kita Tetapi kita mungkin bisa menyembunyikan ketidaktulusan tersebut Kebohongan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita Dengan menutupinya berbuat baik Seakan-akan menolong Seakan-akan berbuah di hadapan orang-orang tersebut Akan tetapi Di balik itu ada kebohongan-kebohongan Paulus mengingatkan kita Itu akan terbuka di hadapan Allah Hari ini juga di pagi yang indah ini Saya Bapak Ibu diingatkan Kalau kita melakukan yang baik Lakukanlah itu buah dari iman percaya kepada Yesus Kristus Dengan di dalam tulus dan ikhlas Murni melakukannya Karena Yesus lebih dahulu berbuat baik kepada kita Karena Bapak Ibu Saudara-saudara Tetaplah lakukan yang baik Kepada sesama kita Tentunya didasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bahwa itu juga tidak tersembunyi di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara-saudara Bila suatu saat penghakiman akan tiba Kepada kita pribadi lepas pribadi Apa yang kita perbuatkan Selama kita masih hidup Itu akan terlihat di hadapan Allah Karenanya percayalah Lakukanlah hal yang baik di dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Allah Bapak di surga Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Atas berkat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan Di pagi ini kami bisa menikmati berkat Tuhan Karenanya Tuhan Ajarik kami untuk tetap Menerima berkatmu Dan menyalurkannya di dalam kehidupan kami Menolong sesama kami Menolong keluarga kami Dan menolong orang lain Karenanya Tuhan Mempukan kami untuk bisa berdiri teguh di dalam iman Percaya kami Berkati jemaatmu Tuhan Dari anak kecil, remaja, naposo, orang tua Seresot HKBP Serang ini Tuhan Baik yang ada di HKBP Serang HKBP Maranata Cilegon Dan HKBP Cikande Tolong Tuhan Yesus Jagailah kami Ajari kami Tuhan Untuk berbuah yang manis di dalam kehidupan kami Berkati jemaatmu yang berulang tahun Baik kelahiran maupun pernikahan Berkati juga Dan teguhkan iman jemaatmu yang bergumul Dalam kehidupannya Hanya menunggu jawaban darimu Tuhan Kuatkan jemaatmu Tuhan Dan sembuhkan jemaatmu Tuhan Yang berseru-seru minta tolong kepadamu Baik yang di rumah sakit Maupun yang di rumah Tolong Tuhan Yesus Engkau adalah tabib Yang maha kuasa Yang mengetahui Yang dapat menyembuhkan segala penyakit Karena engkau adalah Allah kami Allah jemaatmu Tuhan Yang percaya kepadamu Berkati jemaatmu Tuhan Yang berduka cita Teguhkan iman percaya mereka Kuatkan mereka Tuhan Engkau adalah Bapak Engkau adalah Tuhan bagi mereka Yang memberikan penghiburan yang sejati Berkati anak-anak Tuhan yang bekerja Kiranya apa yang kami kerjakan Sepanjang hari ini Menjadi kemuliaan namamu Berkati anak-anak kami Tuhan Yang bersekolah Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Senantiasa Menghinggapi anak kami pribadi lepas pribadi Jemaatmu yang bekerja Jemaatmu yang merindukan keturunan Tuhan Tolong Tuhan Yesus Kiranya Tunjukkanlah jalan Berikanlah Kepercayaan kepada mereka Tuhan Untuk bisa Menerima berkatmu yang terindah Yaitu keturunan Tuhan saat ini kami juga berdua Bagi anak-anak Tuhan yang merindukan Teman hidup Tolong Tuhan Yesus Baik yang perempuan Maupun yang laki-laki Yang menurut Engkau Sudah layak untuk Beroleh teman hidup Tolong Tuhan Tunjukkanlah Kami percaya Engkau adalah Allah kami Yang melempaui segala akal kami Yang akan mencukupkan kami Mendengarkan doa kami Dan mengabulkannya Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan bersekutuan dengan roh kudus Itulah yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya Amin